Terima kasih pemerintah Anda masih di iNews Pagi. Demo menuntut perbaikan jalan di kantor DPRD Lebak Banten diwarnai insiden. Salah satu pendemo menderita luka bakar di kakinya usai terkena sambaran api. Demo menuntut perbaikan jalan di kantor DPRD Lebak Banten diwarnai insiden. Salah satu pendemo terbakar kakinya saat masa saling dorong dengan aparat keamanan. Wanita ini terkena sambaran api, diduga tersulut bensin yang sengaja dilempar oleh seseorang yang belum diketahui. Korban langsung dibawa ke rumah sakit setelah mendapatkan pertolongan pertama oleh pihak pemadam kebakaran. Sementara masa melanjutkan unjuk rasa mereka menuntut perbaikan jalan di desa mereka yang sudah puluhan tahun rusak parah. Tentukan kita agar perus jalan sepanjang 6 km dari desa Siti Pusun sampai desa Cikaret di Kecamatan Seara itu dibangun dengan bentuk betonisasi. Udah berapa lama sih itu emang? Itu dari dulu, dari zaman dahulu hanya pernah dilakukan pengerasan dan pelebaran di tahun 2014. Setelah itu mengerak begitu saja. Unjuk rasa ini sebagai bentuk kekecewaan warga kepada pemerintah Kabupaten Lebak. Pasalnya pemerintah Kabupaten Lebak hanya memberikan janji yang akan memperbaiki jalan, tapi perbaikan belum saja dilakukan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Rasution, AINews melaporkan. Pemerintah Demo di depan kantor DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat tericu. Kericuan terjadi akibat ratusan warga negari gantung ciri tidak terima. Wali negari yang dicopot karena dinyatakan korupsi oleh Bupati. Padahal masa menilai Bupati Solok lah sosok yang harusnya bertanggung jawab atas kasus ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih keributan, oknum anggota DPRD tersebut diamankan oleh petugas kepolisian. Permasalahannya adalah saya memang betul ada temuan penyalahgunaan keuangan hari. Tetapi itu ada proses yang harus dilalui. Dan proses itu sampai sekarang masih berlangsung. Ratusan masa ini berdemonstrasi karena tidak terima wali negari diberhentikan akibat terjerat kasus dugaan korupsi. Padahal masa menilai Bupati Solok lah yang menjadi sosok yang harusnya bertanggung jawab atas kasus tersebut. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, ANews melaporkan. Pembelisah kabar dicapotnya Melki Sedek Huang dari jabatan ketua BEM Universitas Indonesia viral di media sosial. Melki diberhentikan sementara karena diduga melakukan kekerasan seksual. Pemberhentian sementara Melki Sedek Huang dari jabatannya sebagai ketua BEM Universitas Indonesia pertama kali mencuat melalui unggahan akun di media sosial ex Aditya Rizik dengan nama akun Ad Bulan Pemalu. Dalam unggahannya disebutkan bahwa posisi Melki untuk sementara digantikan oleh Shifa Anindia Hartono selaku wakil ketua BEM Universitas Indonesia periode 2023. Selain itu, akun Ad Bulan Pemalu juga melontarkan cuitan berunsur dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Melki Sedek Huang. Melki Sedek Huang merupakan mahasiswa sekaligus ketua BEM Universitas Indonesia periode 2023. Melki aktif menyampaikan kritik terhadap pemerintah dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah intimidasi sempat dirasakan oleh Melki, mulai dari peretasan akun WhatsApp hingga ancaman yang diterima oleh ibunya. Sementara itu Melki Sedek Huang membantah terlibat kasus pelecehan seksual dengan kekerasan. Melki mengaku tidak tahu menau soal dugaan kasus yang mencerat dirinya. Ketika Cawapres nomor urut 1 Muhammad Iskandar tentang pembangunan jalan tol yang dianggap tidak menguntungkan, Tokang Beca menuai beragam komentar. Salah satunya komentar dari Ridwan Kamil yang menyoroti pernyataan Muhammad Iskandar di media sosial. Jawa Pres nomor urut 1 Muhammad Iskandar melemparkan kritik terhadap pembangunan jalan tol yang selama ini dilakukan pemerintah. Kritik ini ia sampaikan saat berkampanye di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin pagi. Dalam pinatonya, ia mengatakan pajak pembangunan diolah pemerintah untuk pembangunan jalan tol yang notabenenya tidak bisa dinikmati oleh tukang beca. Muhaimin mengklik, hal itu adalah curhatan dari tukang beca yang ditemuinya saat berkampanye. Ucapan Muhaimin kemudian diberitakan oleh media, hingga mendapat respon dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kang Emil menulis responnya di kolom komentar media sosial media masa tersebut. Di kolom komentar Instagram milik media masa tersebut. Emil mengunggah beberapa poin sebagai respon ucapan Muhaimin Iskandar. Emil mengatakan jalan tol bisa mempermudah distribusi komoditas ke berbagai daerah. Jalan tol juga bisa memudahkan tukang beca yang dimaksud Muhaimin untuk mudik ke kampung halaman dengan waktu tempuh yang lebih cepat. Saling selepet komentar Ridwan Kamil dan Muhaimin pun memancing berbagai komentar di akun Instagram media tersebut. Menurut saya calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan berkampanye di wilayah Nusa Tenggara Barat. Setibanya di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat, Anies Baswedan disambut para relawan. Ditemani oleh sang istri dan anaknya, Anies datang ke NTP untuk melanjutkan kampanye. Anies dicadwalkan berkunjung ke sejumlah lokasi, mulai dari pondok pesantren, stadion, hingga taman budaya untuk bertemu masyarakat. Anies Baswedan kemudian menyambangi pondok pesantren Al-Aziziyah di Gunung Sari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Setibanya di pondpes, Anies disambut para santri dan ulama. Anies bersilaturahmi sekaligus memohon doa untuk kelancaran pemuli 2024. Setelah itu pemirsa calon presiden nomor urut 3 Ganja Pranowo menghadiri acara Dias Natalis ke-74 Universitas Gajah Mada. Dalam acara itu Ganjar bersapa dengan Mensesnek Pratikno, kemudian melanjutkan giat kampanye dengan berdialog bersama petani tempat kau di Yogyakarta. Calon presiden nomor urut 3 Ganja Pranowo menghadiri acara Dias Natalis ke-74 Universitas Gajah Mada yang dikelar di Geraha Sabha Bramana, Yogyakarta, Selasa Pagi. Ganjar mengenakan pakaian adat khas Jawa beskap, kain batik, dan belangkor. Dalam acara ini Ganjar bertemu Menteri Sekretaris Negara yang hadir sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Pratikno. Keduanya bersalaman, berpelukan, dan berbincang sebelum acara bertajuk rapat umum terbuka Dias Natalis ke-74 UGM itu dimulai. Tak lama setelah Ganjar tiba, acara pun dimulai dengan masuknya Majelis Wali Amanat hingga Guru Besar UGM ke mimbar depan. Usai menghadiri acara Dias Natalis ke-74 Universitas Gajah Mada, Ganjar menemui dan berdialog dengan buruk pabrik rokok Yogyakarta. Ganjar berdialog menyerap aspirasi pekerja pabrik rokok yang didominasi pekerja perempuan dan ada pula pekerja disabilitas. Ganjar berharap semakin banyak industri yang memberi ruang kelompok disabilitas untuk bekerja dan berkarya. Kalau kita bicara industri rokok, tantangannya tidak mudah ya. Bulunya produksi tembakau kita yang secara nasional makin menurun, kebutuhannya meningkat dan akhirnya dimulai dengan cara import, maka terhadap petani tembakau sendiri mesti mendapatkan proteksi. Ganjar bersama Wangfut menyatakan keberpihakan kepada petani tembakau. Ganjar menyimpulkan industri tembakau merupakan industri padat karya yang menjadi titik kebergantungan suatu desa. Dari Darah Istimewa Yogyakarta, Putu Bagus, Aristiawan, Ainyus, melaporkan. Menanggapi pihak-pihak yang mempertanyakan slogan, calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menegaskan Ganjar Mahfut memusung slogan cepat dan ungkul. Ganjar menjelaskan makna dibalik jargon cepat dan ungkul. Cepat dalam merespon segala persoalan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Dalam konteks pemerintahan, Ganjar Mahfut menilai pelayanan pembunuhan kebutuhan masyarakat bisa terlaksana baik seiring dengan reformasi pelayanan publik. Sementara ungkul menyangkut berbagai upaya dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Ganjar Pranowo disambut dengan tarian rakyat hingga Ogoh-Ogoh Banteng saat berkampanye di Magelang, Jawa Tengah. Calon presiden nomor urut tiga itu pemirsa meminta kader dan tim pemenangan Ganjar Mahfut untuk amankan dan jaga suara di kandang yakni Jawa Tengah. Dengan disambut tarian rakyat, barisan simpatisan hingga Ogoh-Ogoh Banteng, calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo tiba di lokasi kampanye di desa Candirjo, kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Minggu Sore. Ganjar pun disambut antusias oleh para warga pendukung simpatisan hingga kader yang sudah menunggu kadirannya. Di hadapan tribuan simpatisan, kader, paracalek hingga tim pemenangan, Ganjar meminta untuk terjun dan berkampanye door-to-door menyampaikan visi misi Ganjar Mahfut dengan baik. Dan yang utama Ganjar meminta agar menjaga suara di Magelang dan Jawa Tengah agar tidak dicuri. Selain itu Jawa Tengah harus menang mutlak. Rasanya konsolidasikan kekuatan kita dan Jawa Tengah, ambil para calon pemilih untuk Jawa Tengah dan jatuh semua peristiwa yang ada agar kita bisa mempersiapkan diri dengan baik. Dan saya minta mereka menyampaikan visi-visi program yang kita siapkan dan menjelaskan suara di masyarakat agar kita bisa menunggu apa yang dikasih mereka. Sementara itu menurut Sarian Adianto, ketua tim pemenangan cabang atau TPC untuk Magelang sendiri menargetkan 60% untuk kemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfut MD. Kita sudah prepare itu semua, jadi pasukan sudah kita siapkan di masing-masing TPS, sudah kita siapkan kutus-kutus meliputi 4.400 TPS yang ada di Kabupaten Magelang. Menargetkan sama dengan TPC Jawa Tengah, di angka minimal 60% untuk kemenangan Ganjar Mahfut di Kabupaten Magelang. Setelah melakukan serangkaian kampanye di Magelang, selanjutnya Ganjar bertolak ke Tembangung dan Monosobo untuk melakukan kegiatan kampanye lain. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, AINews melaporkan. Semen Kepul Hukam Mahfut MD yang juga merupakan cawa pres nomor urut 3 memberi kuliah umum belaan negara di hadapan ribuan mahasiswa di Universitas Bung Hatta Padang, Sumatera Barat. Mahfut berpesan agar tidak melakukan politik identitas dan politik uang di pemilu 2024. Kuliah umum bela negara yang diberikan Menko Polhukam Mahfut MD bertema sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Di hadapan ribuan mahasiswa, cawa pres nomor urut 3 ini menyampaikan tentang kesadaran bela negara yang diantaranya mendukung pelaksanaan pemilu yang demokratis dan bermatabat. Selain itu, Mahfut juga mengimbau agar tidak melakukan politik identitas, politik uang, dan intervensi dalam memilih pemimpin di pemilu 2024. Di hadapan mahasiswa, Mahfut juga berbagi pengalaman saat menangani perkara pemilu di Mahkamah Konstitusi. Bahwa bentuk kecurangan nyata adanya dan harus dicegah serta ditindak tegas. Dari Padang, Sumatera Barat, Rian Rahman, AINews melaporkan. Pemisah kataan Dasmu dan Banyumas masuk dalam trending topik media sosial X hari ini. Lebih dari 40 ribu orang membicarakan hal tersebut. Kataan Dasmu dan Banyumas masuk dalam trending topik hari ini di dalam media sosial X. Lebih dari 40 ribu warga net membicarakan hal ini. Sementara Banyumas dibicarakan lebih dari 13 ribu orang. Salah satunya akun X at Ari Prasetyo 85. Akun ini mengungkap pada pemilu 2019. Ternyata Prabowo sempat mengeluarkan pernyataan Dasmu. Tunggu-tunggu ini mereka ngomong ya. Pertumbuhan bagus. Pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5%. 5% Dasmu. Warga net juga mengeluarkan pernyataan Capres Prabowo Subianto yang menjadi kontroversi di pemilu 2019. Salah satunya terkait wajah orang Boyolali. Macam-macam itu semua tapi saya yakin kalian yang tidak pernah masuk hotel-hotel tersebut. Betul. Kalian kalau masuk mungkin kalian diusir. Kalian tampang kalian tidak tampang orang kaya. Tampang-tampang kalian ya tampang Boyolali ini. Tagar tampang Boyolali pun saat itu memuncaki daftar trending topik Twitter. Ada yang mendukung pernyataan Prabowo namun tak sedikit pula yang menyindir mantan dan Janko Pasos ini. Pemirsa Majelis Ulama Indonesia menyatakan fatwa haram golput dalam pemilu. Ketua MUI Khalil Nafis menyatakan memilih pemimpin hukumnya wajib. KPU mencatat jumlah golput terbesar terjadi pada pemilu 2009 yang menyentuh angka 25,19 persen. Majelis Ulama Indonesia menyatakan fatwa golongan putih alias golput di pemilu adalah haram. Fatwa haram golput oleh MUI ini bukanlah perihal baru. Pernyataan serupa dinyatakan MUI pada pemilu 2019. Ketua MUI bidang dakwah dan uhua Holil Nafis menerangkan memilih pemimpin hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah haram karena kita wajib memilih pemimpin yang membawa kebaikan di masa yang akan datang. Kalau kita sudah menemukan yang baik sesuai kriteria lalu memilih golput, maka hukumnya golput adalah haram. Fatwa ini berlaku sampai 2024 yang akan datang ini. Kalau kerangka bahwa semua di antara kita punya hak memilih dan tidak memilih, oke hak iya. Islam mengakui itu. Tapi setiap hak dalam Islam ada tanggung jawab. Artinya tanggung jawab keagamaan yang akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Bilihlah sesuai kriteria. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, tingkatan golongan putih alias golput dengan jumlah terbesar terjadi pada pemilu 2009. Pada pemilu 2004, presentase golput menyentuh angka 20,24%. Di pemilu 2009, kelompok yang memilih golput meningkat menjadi 25,19%. Dan di pemilu 2014, angka golput turun menjadi 20,22%. Sementara itu, badan pusat statistik mencatat jumlah golput di pemilu 2019 turun signifikan, menyentuh angka 18,2%. Seruan menggunakan hak pilih, tak sudahnya menggema di agenda lima tahunan pemilu. Jika para kandidat tengah bergerilia berhubung suara, mampukah giat kampanye kandidat Cawapres Cawapres 2024 menekan jumlah pemilu golput dari Jakarta. Tim Buputan Ainews melaporkan. Bersambung menjelang debat Cawapres ketiga Cawapres yakni Buhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka dan Mahfud MD. Dia kini telah mempersiapkan diri mengatur strategi. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto Miyakini, Mahfud MD, mampu mengungguli debat KPU Mahfud MD yang diklaim akan menyajikan gagasan original dan visioner yang mampu menjawab kebutuhan rakyat. Beberapa hari lagi, KPU akan menggelar debat calon wakil presiden pemilu 2024. Debat akan digelar pada Jumat 22 Desember. Komisi Pemilihan Umum dipastikan akan mempertahankan format debat calon presiden yang pertama untuk kembali digunakan pada debat calon wakil presiden. Sementara itu, format debat dinilai akan memberikan kesempatan lebih banyak kepada Cawapres atau Cawapres untuk mengungkapkan gagasan. Satu-satunya teknis debat yang diubah hanya penempatan podium untuk kandidat. Ketika Cawapres yakni Muhammad Iskandar atau Caimin, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD diakini telah mempersiapkan diri menyambut debat perdana Cawapres. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bahkan ungkap Mahfud MD mampu mengungguli debat KPU. Dalam persiapannya, Mahfud MD diklaim akan menyajikan gagasan original dan visioner yang mampu menjawab kebutuhan rakyat. Prof Mahfud kan sosok dosen, tetapi sosok yang punya pengalaman di lembaga eksekutif, legislatif, unikatif. Sudah biasa dibombardir oleh DPR, beliau tetap tenang. Sehingga dengan kekayaan pengalaman dari Prof Mahfud, kami meyakini bahwa Prof Mahfud akan memiliki daya unggul. Apalagi kalau berbicara tentang kesejahteraan rakyat, termasuk ekonomi digital sekalipun, green economy, kemudian kebijakan-kebijakan berdasarkan bagaimana mendaya gunakan APBN untuk kepentingan rakyat, Prof Mahfud, itu sudah pakarnya. Pada debat Cawapres ada enam tema yang dibahas. Tema-tema tersebut adalah ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Memasuki minggu keempat masa kampanye pemirsa bahwa seluruh Republik Indonesia telah menangani 70 dugaan pelanggaran dan 126 dugaan pelanggaran konten internet terkait pemilu 2024. Laporan dugaan pelanggaran kampanye tersebut diterima oleh Bawaslu baik di tingkat pusat maupun daerah. Bawaslu telah menangani 70 perkara berkait dugaan pelanggaran pada masa kampanye. Ini terdiri dari 35 perkara di tingkat pusat berkaitan tentang laporan dan 35 perkara di daerah laporan dan temuan. Kemudian 35 perkara di daerah bersumber dari 24 laporan atau 69 persen dan 11 temuan. Nah ini berdasarkan jenis pelanggarannya atas 26 perkara yang diregister. Ada satu pelanggaran terdiri dari pelanggaran administrasi kaitannya dengan siaran partai politik di televisi. Kemudian dua pelanggaran peraturan lainnya kaitannya dengan netralitas ASN lalu diteruskan di Komisi Aparatus Sipil Negara. Dan 23 laporan atau temuan masih dalam proses penanganan. Kehadiran Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya, ajudan pribadi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada acara debat Capres Putaran Pertama 12 Desember lalu menjadi polemik di masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil memandang tindakan Mayor Teddy Indrawijaya tersebut melanggar aturan netralitas TNI. Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya, jadi sorotan usai menghadiri debat Capres di kantor KPU RI 12 Desember lalu. Kehadiran Teddy dalam agenda tersebut menuai kontroversi lantaran ia masih berstatus sebagai TNI aktif. Mayor Teddy terlihat mengenakan baju biru langit layaknya seragam tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Perwira pasukan komando pasukan khusus TNI AD juga duduk di barisan TKN Prabowo Gibran. Foto dan videonya saat menghadiri debat Capres pun telah beredar luas di media sosial. Pasalnya, netralitas Teddy sebagai prajurit aktif TNI dipertanyakan. Koalisi Masyarakat Sipil memandang tindakan Mayor Teddy Indrawijaya ini melanggar aturan netralitas TNI. Kehadiran Mayor Teddy Indrawijaya pada acara debat Capres putaran pertama jelas-jelas merupakan bentuk dukungan kasat mata terhadap Paslon Prabowo Gibran. Kehadiran Mayor Teddy dalam acara debat Capres dengan segala atribut dan tindakannya melanggar aturan dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 280 Ayat 2 Huruf G Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Keterlibatan anggota TNI aktif dalam kampanye politik pemilu dalam hal ini adalah Mayor Teddy terjadi akibat pengabayan prinsip netralitas yang dilakukan oleh Capres Prabowo Subianto yang didukung oleh Presiden Joko Widodo. Sementara TNI menilai keberadaan Mayor Teddy Indrawijaya dalam kegiatan Capres Prabowo tidak melanggar aturan karena ia hanya menjalankan tugasnya sebagai ajudan Menteri Pertahanan. Hal ini disampaikan oleh Kapus Pen Mabes TNI. Kita boleh ke informasi politik, pemerintah menjamin ibadah Natal dan perayaan tahun baru 2024 berlangsung aman dan juga nyaman. Jaminan ini diberikan Menko Polhukam Mahfud MD saat bersilaturahmi dengan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI di Geraha Oikumene, Senen, Jakarta Pusat. Menko Polhukam Mahfud MD bersilaturahmi dengan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia di Geraha Oikumene, Jakarta Pusat. Dinampingi Ketua Umum Partai Perindu Hari Tanu Sudibyo, Mahfud MD membahas pelaksanaan ibadah Natal dan perayaan tahun baru 2024. Mahfud menegaskan pemerintah sudah menjamin penuh keamanan dan ketertiban saat pelaksanaan ibadah Natal tahun 2023 ini. Karena pekan lalu Presiden Jokowi sudah mengundang rapat paripurna kabinet dan semua menteri sudah presentasi kesiapannya termasuk TNT dan Polri beserta DIN. Ya, jadi pemerintah menjamin bahwa pelaksanaan Natal dan tahun baru di manapun di seluruh Indonesia dijamin akan aman. Ya, harapan saya tentunya harus aman karena kan ini masalah ibadah ya. Supaya nyaman, tenang, tanpa gangguan. Tidak hanya menyiagakan aparat keamanan, pemerintah juga memastikan logistik yang diperlukan untuk Natal dan tahun baru tercukupi. Kami menyampaikan beberapa temuan-temuan para pimpinan gereja terkait dengan situasi keamanan politik terutama juga menjelang Natal tahun baru sekarang. Dan pada saat sama Pak Mahfud juga menggambarkan kepada kami kesiapan pemerintah dalam pengamanan Natal dan tahun baru yang akan dapat. Diskusi persiapan Natal karena sudah menjelang hari Natal. Kemudian tentu juga menyentuh sedikit tentang 2024 bahwa ada konsen dari banyak petinggi di gereja-gereja terkait dengan isu moralitas dan etika. Partai Perindu yang mendukung Capres dan Cawapres 2024 Janjar Mahfud mendukung pemerintah menghadirkan ibadah Natal dan tahun baru 2024 yang nyaman dan aman. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa Permanaker terkait tata kelola tenaga kerja bongkar muat pelabuhan tuai banyak tanggapan. Aksi mogok nasional akan digaungkan organisasi tenaga kerja terkait. Kooperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan mendesak pemerintah untuk tidak disahkannya pada hukum lain melakukan pengelolaan tenaga kerja bongkar muat pelabuhan. Diharapkan Permanaker terkait tata kelola TKBM dapat diuji publik kembali dan melibatkan kooperasi TKBM. Serikat pekerja buruh TKBM pelabuhan mengacam akan melakukan mogok nasional. Mohon dengan hukumat kepada Permanaker agar dipertimbangkan kembali diundang kami untuk duduk bersama terkait dengan Permanaker tersebut agar sesuai apa yang kami harap. Terima kasih pemirsa yang masih di Anews Pagi bersama saya Camar Hayenda dan Aya Nufus. Pemirsa demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anews Pagi hari ini dan kita akan ke informasi selanjutnya berkaitan dengan eksekusi rumah tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat yang ricu. Ya kericuan terjadi pemirsa usai jurusita pengadilan negeri Kota Bekasi bacakan surat keputusan. Eksekusi rumah tinggal di Kampung Pengasinan, Rawalumbu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, ricu. Sejumlah masa dari pihak pengadilan negeri Kota Bekasi langsung merangsak masuk usai pembacaan surat keputusan dengan mendorong pagar rumah termohon dan mengeluarkan seluruh perabot milik termohon. Eksekusi mendapat perlawanan dari termohon karena ada perbedaan di antaranya alamat objek eksekusi. Namun pihak jurusita pengadilan negeri Kota Bekasi tetap bersikukuh atas dasar putusan dan sesuai dengan nomor sertifikat hak milik. Sementara itu kuasa hukum dari termohon eksekusi menilai yang dilakukan jurusita tidak manusiawi. Pihak termohon juga mengkritisi di mana objek eksekusi telah dilelang dan pihak termohon meminta dokumen lelang sejak lama tak kunjung diberikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainyus melaporkan. Pemirsa warga Kabupaten PDI Aceh beruncuk rasa menolak pengungsi rohinginya yang ditampung di tenda-tenda darurat. Warga mendesak UNHCR dan IOM segera bertanggung jawab atas nasib pengungsi rohinginya. Ratusan warga mendatangi lokasi perkampungan pengungsi rohingya di Desa Kulang, Kabupaten PDI Aceh. Mereka mendesak agar para pengungsi segera dipindahkan dari tanah Aceh. Warga menuntut agar UNHCR dan IOM segera bertanggung jawab atas nasib para pengungsi. Warga menolak jika wilayah mereka dijadikan ladang bisnis haram tindak pidana perdagangan orang. Bersantutan UNHCR dan IOM, mereka tidak hadir di tempat sini. Jadi di mana letak tanggung jawabnya mereka jika masyarakat mengambil tindakan sesuatu yang kedua. Karena mereka tidak bertanggung jawab. Sampai sekarang ini mereka tidak kembali. Jadi tuntutan kami kalau memang pihak UNHCR tidak bertanggung jawab, Saya minta, khususnya masyarakat PDI yang ada di sini, meminta kepada pihak Gubernur Aceh, pihak Kapolda Aceh, Pangdam Aceh, segera mungkin didatangkan kapal perang ke pesisir PDI, naikin mereka semua hantar ke negaranya balik. Karena apa? Di sini sudah banyak cemburu sosial masyarakat antara Kule, Kulang, dan Pasir Brandi. Sejak pertengahan November, beberapa gelombang pengungsi rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar tiba di pesisir Aceh, menggunakan sembilan kapal laut. Hingga kini sudah ada lebih dari 1.500 pengungsi rohingya yang ditampung di tenda-tenda darurat. Dari PDI Aceh, Jamal Pangwa, INews, melaporkan. Diduga akibat arus pendek listrik, sebuah rumah yang ditinggal pemiliknya liburan di daerah Tanjung Sabah, Kota Padang, Sumatera Barat, ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api dengan cepat membesar dan meludeskan sebuah rumah warga di kawasan padat penduduk Tanjung Sabah, Kota Padang, Sumatera Barat. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian belakang rumah. Warga panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Banyak material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Api baru bisa dipadamkan 1 jam setelah 5 unit mobil pemanam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena pemilik rumah sedang berlibur, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews, melaporkan. Pemirsa viral, video mesum sejoli di sebuah restoran elit di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Belum diketahui kapan video tersebut diambil dan masyarakat menanggapi sinis aksi tak pantas tersebut. Inilah rekaman video amatir milik warga yang memperlihatkan pasangan kekasih sedang berbuat mesum di sebuah restoran elit di daerah Senopati, Jakarta Selatan. Dalam rekaman itu, terlihat jelas pasangan ini saling pangku-pangkuan dan tak menyadari adanya orang yang merekam. Sejumlah warga yang mengetahui video viral itu mengaku resah dan berharap adanya sanksi kepada pasangan tersebut. Tidak layaknya kenapa itu Bang? Umum. Itu tempat umum. Harusnya kayak gimana Bang? Kan di luar banyak ya? Banyak tempat gitu. Jadi... Di luar aja gitu. Tidak di tempat umum gitu ya? Tidak di restoran ya? Tidak mana? Kalau menurut mbak, dengan aksi mereka kayak gitu perlu dikasih sanksi nggak sih? Perlu. Saat ini, pose kebayoran baru masih menyelidiki terkait video viral tersebut. Dari Jakarta, Helmi Ainyus melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Maluku Utara dan 14 pejabat organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Para pejabat ini diamankan terkait tugaan kasus lelang jabatan serta pengadaan barang dan jasa di Maluku Utara. OTT KPK dilaksanakan di dua lokasi dan Gubernur Abdul Ghani Kasubah diamankan di sebuah hotel di wilayah Jakarta Selatan sedangkan 14 pejabat lainnya ditangkap di Ternate, Maluku Utara. KPK juga menyegel rumah dinas gubernur dan sejumlah kantor OPD di Sovivi saat ini. Para terduga pelaku masih dalam pemeriksaan KPK sebelum menentukan status hukum mereka. Kita ke informasi lainnya, pemirsa pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Ketua KPK non-aktif Firly Bahuri. Status tersangka Firly dalam kasus tugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassir Limpo ini dinyatakan sah. Dengan begitu, penyidik Poldameter Jaya akan melanjutkan tahapan proses penyidikan ke tahap berikutnya. Gugatan pra-peradilan Ketua KPK non-aktif Firly Bahuri ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Imelda Herawati, tidak dapat menerima gugatan pra-peradilan Firly Bahuri karena menemukan adanya dalil yang tidak dapat dijadikan landasan diajukannya pra-peradilan yang merupakan materi pokok perkara. Sementara Firly tidak hadir dalam sidang pra-peradilan hari ini dan hanya dihadiri kuasa hukumnya. Firly Bahuri mengajukan gugatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan pemerasan terhadap Syahrul Yassir Limpo. Dengan begitu, penyidik Polda Metro Jaya akan melanjutkan tahapan proses penyidikan ke tahap berikutnya. Tidak ada upaya hukum lagi untuk melaksanakan putusan pra-peradilan hari ini. Dan kita akan melanjutkan proses penyidikan ke tahap berikutnya yang dimana otoritas tersebut dimiliki oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Sebelumnya Firly mengajukan pra-peradilan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Ia menggugat Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Terusnya kasus positif harian COVID-19 di Jakarta terus meningkat hingga 200 kasus per hari. Masyarakat pun diminta tetap waspada dengan menjalankan protokol kesehatan serta melengkapi vaksinasi hingga dosis kelima. Jelang berakhirnya tahun 2023, angka kasus COVID-19 di Jakarta terus meningkat. Angka kasus positif harian COVID-19 di Ibu Kota mencapai 200 kasus per hari. Namun, masyarakat dimbau untuk tidak panik dan tetap waspada dengan menjalankan protokol kesehatan ketat seperti menggunakan masker, menjauhi kerumunan, rajin mencuci tangan, dan melengkapi vaksinasi dosis kelima. Masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi dosis kelima dengan rentan waktu 6 bulan setelah mendapatkan vaksin dosis keempat, menggunakan vaksin dalam negeri seperti Inavac dan Indovac untuk mencegah keparahan dan juga kematian. Tapi masyarakat tidak perlu panik karena sudah endemi. Sejak Juni 2023, artinya tanggung jawab utama kesehatan ada pada diri masing-masing. Tentunya pemerintah tidak tinggal diam, terus menghimbau dan juga menyediakan. Menghimbau untuk cegah sakit, yaitu dengan perkataan prokes. Vaksinasi tidak mencegah sakit. Yang mencegah sakit adalah kita perkataan prokes kembali untuk mencegah keparahan dan kematian. Kami salah penghimbau untuk melengkapi vaksinasi segera. Saat ini sudah bisa diberikan dosis 1 sampai dengan dosis 5. Selain vaksinasi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan layanan PCR gratis di puskesmas bagi mereka yang bergejala ataupun memiliki kontak berat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews, melaporkan. Pemirsa Rumah Sakit Umum daerah Sudarso Pontianak merawat 2 pasien COVID-19. Kedua pasien dirawat dalam ruang isolasi khusus. Empat warga terinfeksi COVID-19 dalam catatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Dua orang dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum daerah Sudarso Pontianak, sementara dua lainnya menjalani isolasi mandiri di rumah. Pemprov Kalimantan Barat telah menyiapkan ruang khusus isolasi bagi warga yang terkena COVID-19. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan penyebaran COVID-19 menjelang hari Natal dan Tahun Baru. Pemerintah meminta warga untuk waspada lonjangan COVID-19 saat libur Natal, terlebih mobilitas orang di saat Natal dan Tahun Baru akan meningkat. Bagi masyarakat secara umum yang melakukan aktivitas di tempat ramai, saya anjurkan, saya sarankan memakai masker. Kemudian untuk pasien-pasien yang mempunyai penyakit komorbit, misalnya jantung, ginjal, hati, dan lain-lain, agar dikontrol penyakit komorbitnya ke dokter atau ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti buskesmas atau rumah sakit. Meskipun COVID-19 sudah menjadi endemik, namun pihak pemerintah mengimbau warga untuk tetap waspada. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, UUN Junior, INews melaporkan. Pemirsa Sintayong memanggil 29 pemain untuk mengisi squad tim nasional Indonesia yang akan menjalani pemusatan latihan di Turki. Squad ini diproyeksikan untuk persiapan menjelang Piala Asia 2023. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memanggil 29 pemain untuk mengisi squad tim nasional Indonesia yang akan menjalani pemusatan latihan di Turki. Selama di Turki, squad Garuda akan diberi materi latihan fisik dasar dan baru diberi pelatihan secara taktikal setelah 1 Januari 2024. Pemirsa Sintayong Pemusatan latihan squad Garuda dimulai pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. Setelah itu, tim nas akan langsung menuju Qatar untuk persiapan Piala Asia 2023 yang digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan INews melaporkan. Pemirsa rangkaian turnamen Biliar Pop Sikap Pelajar Mahasiswa 2023 telah resmi berakhir. Rian Daneswara keluar sebagai juara satu pada Grand Final yang digelar di Tangerang, Banten. Pertandingan sengit pebiliar muda Rian Daneswara melawan Excel tersaji dalam Laga Grand Final Turnamen Biliar Pop Sikap Pelajar Mahasiswa 2023 di Laubewa Q Sport Tangerang, Banten. Namun Dewi Pertuna masih berpihak kepada pebiliar asal Bali Rian Daneswara yang mampu menjudahi perlawanan sengit dari Excel dengan skor tipis 8-7. Perusahaannya senang banget ya, teringat umur saya udah pas 21 tahun. Ini tahun terakhir saya mungkin bisa ikut Pop Sikap Pelajar dan saya menjadi juara di Grand Final ini tentunya sangat senang. Kejuaran Pop Sikap Pelajar Mahasiswa 2023 digelar sebanyak 4 seri di berbagai kota besar, Malang, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Hanyang ini untuk mencari talenta muda di dunia olahraga biliar di Indonesia. Seluruh atlet yang bertanding di babak 16 besar Grand Final ini semuanya memiliki kemampuan teknik yang sesuai harapan kita sehingga apabila event ini terus berlangsung dan memang diagendakan oleh Pop Sikap Pelajar akan berlangsung setiap tahun sesuai dengan arahan Ketua Umum Bapak Haritanus Dibio maka kita sangat optimis satu saat nanti kita akan melahirkan atlet-atlet dengan juara dunia. Turnamen Pop Sikap Pelajar Mahasiswa akan menjadi agenda tahunan PB Pop Si yang akan digelar kembali pada tahun 2024 mendatang di lebih banyak provinsi di Indonesia. Dari Tangerang, Elsha Kieshi Nur Aryadin, Ainews, melaporkan. Menisi peduli bersama dengan PT ICHI Paints Indonesia, Aksu Nobel Dekoratif Paints Indonesia, produsen cat dulaks ini melalui program LED Color mengadakan pelatihan pengecatan untuk pembuatan mural. Menggandeng warga Karang Taruna, petugas Kelurahan Kebun Sirih kegiatan ini untuk menambah ilmu estetika keindahan dalam penataan lingkungan. Perwakilan warga Karang Taruna, petugas Kelurahan Kebun Sirih antusias mengikuti pelatihan pengecatan dan pembuatan mural yang dilaksanakan di Aula Kelurahan Kebun Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan yang digagas MNC peduli bersama dengan PT ICHI Paints Indonesia, Aksu Nobel Dekoratif Paints Indonesia, produsen cat dulaks melalui program LED Color ini bertujuan untuk memberikan warna pada kehidupan masyarakat. Serta diberikan pengetahuan proses pengaplikasian gambar ke media mural dengan mempertimbangkan estetika. Kita ingin bahwa kegiatan ini dapat memperindah dalam penataan lingkungan di sekitar Kelurahan Kebun Sirih dan Kebun Juru. Kami mengadakan edukasi kepada masyarakat dalam hal ini ya semua yang akan terlibat di dalam proses pengecatan. Jadi di program tentunya harapan kami ya semoga ini bermanfaat buat banyak orang. Kita bisa memperindah kota. Para peserta juga diberikan pengetahuan tentang kompilasi pewarnaan, pencampuran pewarnaan, serta cara membuat mural dengan mempraktikannya secara langsung bersama komunitas mural. Ya, tadi ada sedikit kita sharing sih proses pembuatan mural dari awal, dari proses desain, persiapan alat, bahan, sampai coloring dan finishing secara bersama-sama gitu. Karena di mana kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita untuk bagaimana meningkatkan keindahan yang ada di Kelurahan Kebun Sirih ini. Selain pelatihan, juga diberikan perlengkapan dan peralatan pembuatan mural seperti cat, kuas, dan lainnya yang digunakan untuk penataan lingkungan di Kelurahan Kebun Sirih dan Kelurahan Kebun Jeruk. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Aris Tiawan, Ainyus melaporkan. Pemirsa Tenun dan Songkek merupakan warisan leluhur yang telah berusia ratusan tahun dan harus terus di Lestarika. Demi mengenalkan warisan tersebut kepada generasi muda Indonesia, ajang pemilihan Putra Putri Tenun Songket 2023 pun digelar. Ajang pemilihan Putra Putri Tenun dan Songket tahun 2023 digelar di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat. Melalui proses seleksi yang ketat, para finalis Putra Putri mewakili masing-masing provinsi Indonesia untuk mengikuti ajang tersebut. Ajang pemilihan Putra Putri Tenun dan Songket dianggap sebagai langkah mendorong pelestarian budaya tenun dan songket khususnya di kalangan generasi muda. Dengan harapan bisa memotivasi generasi muda Indonesia bisa terus melestarikan budaya tenun dan songket agar lebih maju sesuai dengan tren dan perkembangan zaman. Semoga mereka semua akan lahir Putra dan Putri Tenun dan Songket Indonesia 2023 yang membawa amanah, juga menjadi luta bangsa, harapan bangsa yang bisa melanjutkan, meneruskan pada generasi muda saat sekarang ini. Untuk itu kami mengajak untuk seluruh para muda mudi di Indonesia untuk terus meningkatkan pengetahuan tentang tenun dan songket dan terus mewariskan tenun dan songket di Indonesia. Gelaran Putra Putri Tenun dan Songket rencananya akan rutin digelar setiap tahun agar bisa lebih dicintai dan diminati para generasi muda. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AI News melaporkan.